Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit, salam sukses untuk kita semua Kembali lagi di channel Irfan Kamilvam Yang beralama di Desa Tetok, Kejamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Jangan lupa like, komen dan subscribe Jika ada pertanganan di 085-856-400-108 Ataupun di kolom komentar Alhamdulillah, ini kita pengiriman dumba Di wilayah Boko Rejo, Kabupaten Lora, Jawa Tengah Ini kita penurunan Ada 9 ekor, paket breeding ini Paket breeding 1 jantan 9 betina Ya, ini dia menaik sendiri Dia naik sendiri Dia naik sendiri Nah, ini Ini naik-naik semua Ya, ini Ada fibernya juga Ini ada Ini baru Baru mau mengisi lah ini Ini sudah ada fibernya Biar ada cahaya masuk Nah, ini Ini 1 jantan Jantan teksal Dan 9 betina Dan 9 betina Insya Allah Kalau rejeki ya Ada yang dengan Panjalu ini Ada sekitar 6 ekor yang Sebelumnya kita koloni dengan panjalu Yang 3 ekor Yang 1 ada yang dengan Bima Kolonianya Yang 2 dengan Santoso Ini paket breeding Harga 27 juta 500 Belum termasuk ongkir ini Ini nanti kita juga Kita dampingin Dari Segipakannya Ini juga akan Membandingkan Antara ini Gitu Kambing Dengan domba itu Bagaimana Mulai dari perawatan Pakan Dan lain-lain Mungkin Kalau ini Yang terlalu tinggi Adalah palung pakan Mungkin palung pakannya Terlalu tinggi Karena Biasanya Ini ukurannya Untuk Kambing Ketinggiannya Kalau ini Domba mungkin Perlu merehab Sedikit Agak Turunkan sedikit Meskipun Nanti Ada Pijaan ini Kalau Pijaan ini Sangat Membantu Tapi Nanti akan beresiko Untuk Domba yang bunting Domba-dombanya Ada 9 ekor Alhamdulillah Ini kita Sebentar Ada Azen Ya ini Kambing-kambingnya Ada 3 ekor Ini Nanti Membandingkan Antara Kambing Dengan Domba bagaimana Ini Semuanya Ini jantannya Sekitar Usia 10 bulanan Nah ini Belum kita Cukur Nanti Laini Yang Yang Ini Yang Kita Koloni Dengan Santoso Santoso Yang Ada Talinya Itu Dengan Yang Ini Yang Ada Turunan Garut Ini Kalau Yang Ini Dengan Bima Kalau Yang Yang Lainnya Dengan Panjalu 10 ekor Paket Braiding Ini Ini Kita Bisa Bisa Membuat Pakan Sendiri Yang Kualitasnya Hampir Sama Dengan Kita Nanti Biar Kalau Mau Racek Sendiri Alangkah Lebih Baik Lagi Dan Pemberian Pakannya Itu Akan Lebih Berkualitas Yang Paling Tama Disitu Ini Domba Dombanya Baru Sampai Dan Tidak Kita Kasihkan Minum Air Biar Adaptasi Dulu Nanti Dikasih Pakan Kering Dulu Atau Makanan Setelah Itu Baru Dikasih Minum Nanti Kalau Dia Minum Dulu Itu Nanti Beresiko Kecapekan Biasanya Disitu Nah Ini Domba Dombanya Nanti Mungkin Mungkin Kita Munggu Depan Juga Akan Kita Mereview Yang Apa Pengiriman Kekudus Juga Munggu Depan Dan Mungkin Besok Akan Kita Review Juga Yang F1 Awasi Harganya Dan Kemarin Pas Waktu Setelah Ada Gempa Kemarin Ada Kelahiran F1 F2 F2 Atau Kita Bisa Menyebut F1 Dorper Karena Indukannya F1 Awasi Bunting Dengan Panjalu Disitu Ini Kita Menunggu Nanti Nanti Harapannya Bisa Berkembang Bia Dan Bisa Maksimal Dalam Bredingnya Nanti Tinggal Untuk Pengembangannya Mungkin Bisa Tinggal Menambah Betina Betina Nanti Mungkin Kalau Kambingnya Kurang Begitu Prospektif Kambingnya Juga Akan Dijual Akan Dipindah Kedomba Disitu Ini Kita Juga Dampingi Mulai Pakan Dan lain-lain Agar Bisa Berkembang Dan Kalau Kayak Ini Daun Pisang Sebaiknya Jangan Diberikan Nanti Kalau Susunya Indukan Plus Cempe Atau Menyusui Itu Biasanya Susunya Tidak Keluar Atau Menyusut Disitu Ini Kalau Ini Tekselnya Masih Teksel Teksel Banyu Angi Seperti Ini Turunannya Tidak Seperti Buntut Tipus Ini Yang Betina Ini Yang Ini Kan Sudah Kerawatan Kita Lama Ini Satu Yang Mana Satu Satu Dua Tiga Itu Itu Rawatan Kita Lama Jadi Agak Beda Dengan Yang Bocil Bocil Ini Yang Masih Agak Kecil Ini Nanti Kalau Pakannya Disini Bagus Berkualitas Nanti Ya Hasilnya Kalau Sudah Usia Kebutingannya Tua Ya Seperti Ini Makanya Bibitan Bagus Ataupun Tidak Nanti Endingnya Yang Paling Diperhatikan Adalah Pakan Karena Yang Dari Mitra Yang Kita Garant Apa Service Itu Sebelumnya Kurus Sebelumnya Biasa Kita Taruh Di Kandang Kita Alhamdulillah Asalnya Semula Seperti Gini Satu Tiga Mingguan Sudah Segini Mungkin Ya Kita Paham Sendiri Mungkin Mereka Irit Dalam Konsentrat Masih Merintis Atau Bagaimanapun Kalaupun Seperti Itu Mungkin Lebih Baik Merawat Tiga Atau Empat Ekon Tapi Berkualitas Daripada Banyak Tapi Dombanya Kurang Maksimal Nanti Hasilnya Juga Tidak Maksimal Nanti Beresiko Juga Cempengnya Kalau Beranak Arsusnya Tidak Keluar Dan Nain Nain Ini Kita Juga Bahkan Yang Sudah Mau Melahirkan Ini Nanti Untuk Pembelajaran Yang Paling Utama Nanti Kalau Ini Beranak Dan Survive Berarti Pakannya Bagus Disitu Jadi Kita Memberikan Saran Biasanya Jangan Terlalu Banyak Dipelajari Nanti Kalau Sudah Bisa Beranak Dan Berkualitas Cempengnya Kalau Nanti Baru Menambah Percuma Kalau Banyak Tapi Hasilnya Tidak 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 Berkualitas Endingnya Makanya Beli Konsentra Terus Disitu Kalau Kita Konsentra Memahami Dulu Dalam Berternak Baru Memaksimalkan Dengan Jumlah Ternak Itu Sendiri Mungkin Sekian Dan Terima kasih Jika ada Salah Kata Saya Maaf Salam Salam Ternak Salam Sukses Untuk Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh